. Memar pada pelipis mata serta luka sobek pada bibir, tampak masih belum pulih pasca pemukulan terhadap dirinya di Cimahi, Jawa Barat pada Rabu, 19 April 2023. Lalu, iruan usia 18 tahun, korban pemukulan sampai kejang di Cimahi, Jawa Barat tersebut mengungkap, saat ini dirinya masih merasa takut oleh kejadian yang sempat menimpannya tersebut, dirinya yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, saat ini memang tengah berada di kampungnya. Akan tetapi, dia takut hal-hal yang tidak. Diinginkan terjadi saat iruan kembali ke kota Bandung untuk melanjutkan pekerjaannya, diketahui, tidak hanya memar pada pelipis mata serta luka robek pada bibir saja yang saat ini masih belum pulih. Melainkan juga kepalanya saat ini masih merasakan pusing secara tiba-tiba, Sugianto, usia 42 tahun, bapak kandung korban pun mengkhawatirkan kondisi anaknya saat ini, terlebih ketika nanti kembali bekerja ke kota Bandung, Jawa Barat. Permintaan bapak dan anak tersebut disambut baik oleh Urus Hanul Ulum selaku wakil Gubernur Jawa Barat. Diketahui, U berkunjung ke kediaman iruan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa, 25 April 2023, terkait perlindungan yang dimaksud oleh iruan serta. Bapaknya, U segera merespons hal tersebut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak aparat kepolisian yang sudah begitu sigap menangkap pihak yang memukul iruan. Hari ini saya ada di rumahnya anak-anak iruan di Kabupaten Tasikmalaya, saya hadir menyambungkan silaturahmi di Pagup dan juga saya, di mana iruan ini adalah salah satu yang sedang viral, karena dia, ya, ada insiden di saat dia berkendaraan, kemudian ada yang mukul, sampai dia jatuh pingsan, dan yang lainnya, koronologis kejadian seperti itu adanya. Maka sebagai bentuk dukungan, support, supaya mereka ataupun supaya iruan semangat kembali, maka saya datang ke sini. Ada salah satu permintaan dari beliau adalah yang ingin ada keamanan, jaminan keamanan di saat dia berangkat lagi ke Jemahi untuk melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Saya sampaikan, insya Allah kami sampaikan kepada aparat dan juga pemerintah setempat, mudah-mudahan tidak ada lagi hal yang berakibat fatal terhadap kejadian hasil matahari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak aparat kepolisian yang sudah begitu sikap menangkap mereka yang mukul iruan, dan mudah-mudahan semuanya ada hikmah, baik-baik di keluarga iruan, ataupun mereka yang mukul dan yang lainnya. Dan juga tidak ada hal yang membuat masyarakat lebih brutal lagi di saat ada hal yang tidak diinginkan harus diberikan contoh supaya tidak terulang asmas. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!